Hai Psych2Goers, apakah kamu merasa ragu untuk mencapai impianmu? Entah itu dalam berkarir, hubungan asmara, atau kehidupan pribadi. Kesuksesan bisa berbeda untuk setiap orang dan setiap aspeknya. Namun pada umumnya, kesuksesan harus menjadi sesuatu yang membawamu kepada kebahagiaan dan tidak dipaksakan. Terkadang, jalan menuju kesuksesan bisa menjadi lebih panjang dan juga lambat. Jadi, untuk membantu kamu mencapainya lebih cepat, berikut adalah beberapa kebiasaan yang bisa kamu kembangkan untuk menjadi lebih sukses. Satu, menjadi proaktif bukan pasif. Apakah kamu merasa pernah menyesali kesempatan yang terlewat? Untuk menjadi sukses, kamu harus belajar menjadi proaktif dalam hidup. Orang sukses memiliki kontrol kuat tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Profesor Human Behavior, Melody Wilding, ternyata orang sukses memiliki rasa tanggung jawab pribadi sejak dini atas tindakan yang mereka lakukan, baik positif maupun negatif. Orang dengan tipe seperti ini mampu mengintrospeksi diri serta mengenali usaha mereka sehingga dapat sejalan dengan tujuan hidup. Dua, menanamkan tujuan akhir di dalam pikiran. Apakah kamu mudah teralihkan atau lebih fokus dan tenang? Jika kamu sering terdistraksi, kamu bisa lupa pada tujuan hidupmu menuju kesuksesan sehingga perjalananmu semakin panjang. Penting untuk diingat bahwa kesuksesan bisa berupa banyak hal. Jika kamu ingin menjadi chef kelas dunia dan traveler berpengalaman, kamu bisa mengambil keduanya. Tapi jika kamu melompat dari satu area ke area lain tanpa alasan yang jelas, mungkin sudah saatnya untuk duduk dan merenungkan apa arti kesuksesan sebenarnya bagimu. Mengetahui apa yang benar-benar kamu inginkan dapat membuat hasilnya jauh lebih memuaskan. Tiga, menjaga kondisi tubuh. Apakah kamu memikirkan kesehatan fisikmu saat menentukan tujuan hidupmu? Menurut psikolog Ron Friedman, dampak olahraga pada produktivitas lebih besar daripada yang kamu pikirkan. Tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, namun juga ada manfaat kognitif yang meningkatkan peluang kamu untuk mencapai kesuksesan. Beberapa manfaatnya adalah meningkatkan konsentrasi dan juga kreativitas. Kamu tidak perlu berusaha terlalu keras melakukan rutinitas olahraga yang tidak disukai sejak awal. Namun, kamu bisa memulainya dengan melakukan hal-hal yang sangat sederhana, seperti jalan-jalan dan juga yoga. Empat, posisikan dirimu dalam lingkungan yang menginspirasi untuk menjadi lebih baik. Apakah circle pertemananmu menginspirasi untuk menjadi orang yang lebih baik? Atau justru sebaliknya, lingkungan pertemananmu memiliki peran yang besar loh dalam pembentukan diri karena teman-teman terdekatmu bisa membuatmu meningkatkan sense of belonging atau rasa memiliki. Mereka bisa memberikan saran dan nasihat ketika kamu sedang merasa stuck. Menjaga komunikasi dengan orang-orang yang memberi dampak positif dan menghindari orang-orang yang kurang baik bagi kehidupanmu akan memudahkanmu untuk mencapai tujuan hidupmu dengan lebih mudah. Lima, mengasah kreativitas. Apakah kamu siap menikmati masa-masa sulit sebelum mencapai kesuksesan? Saat orang lain mungkin memiliki bakat alami yang luar biasa atau punya privilege tertentu yang memberi mereka hak istimewa, bahkan yang terbaik di bidangnya masih harus meluangkan waktu setiap hari untuk mengasah kreativitas. Seseorang yang memiliki bakat alami tapi malas bisa tertinggal di belakang orang biasa yang mempraktikan keahliannya setiap hari. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan menerapkan teknik Pomodoro, di mana kamu mengerjakan sesuatu selama 25 menit, kemudian istirahat selama 5 menit, dan terus mengulanginya. Enam, tidak membuat banyak alasan. Apakah kamu mengenal seseorang yang suka menyalahkan orang lain atau memiliki banyak alasan saat mereka tidak bisa menyelesaikan suatu masalah? Ketika terjebak dalam situasi yang buruk, mereka selalu menunggu orang lain untuk membantu. Sikap dan pemikiran ini dapat membatasi potensimu serta membuat jarak antara kamu dan tujuan yang akan dicapai semakin jauh. Jika ada sesuatu yang membuatmu takut, cobalah untuk menghadapi rasa takut tersebut dan selesaikanlah masalahnya. Percayalah pada diri sendiri bahwa kamu bisa melewatinya dan menerima apapun hasilnya. So, carilah solusi, bukan alasan. Apakah kamu mempraktikan salah satu kebiasaan yang telah kami sebutkan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini ya. Jika menurutmu video ini bermanfaat, pastikan untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-temanmu. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kali Saik2go ID memposting video baru. Terima kasih dan sampai jumpa.